Terima kasih. Halo, aku Miranti. Aku senior people partner di People Team. Slight exciting. Dari sesi coaching yang saya dapatkan, saya bisa discover hidden self saya. Dan ternyata saya punya lingkaran setan yang membuat saya stuck selama ini. Kalau pengalaman yang aku rasain sih, kebetulan gue seneng banget ya bisa ikut dalam coaching session ini. Karena disitu gue ngerasa lebih nyaman ceritanya, terus gue juga ceritanya gak terlalu formal rasanya gitu. Jadi semuanya itu berjalan dengan lancar dan gak ada pressure untuk sharing sama sekali. Refreshing banget sih, karena dari situ bener-bener akhirnya ngerti nih, personality diri sendirinya itu apa sih kekuatan-kekuatan yang bisa digunain ya. Apa yang berubah setelah coaching session? Menurutku ada dua hal. Yang pertama adalah aku bisa mengartikulasikan problem aku dengan lebih baik. Jadi sebelumnya mungkin aku merasa ada masalah nih. Tapi sebelum coaching itu, aku mungkin secara tidak sadar tidak terlalu paham nih sebenarnya itu masalahnya apa sih. Nah dengan coaching ini sebenarnya membantu juga untuk lebih mengartikulasikan, menafsirkan itu sebenarnya masalah aku itu apa. Dan yang kedua, setelah coaching session ini, itu juga membantu aku untuk bisa lebih mencerna apa yang aku rasakan. Kalau misalnya sebelum session itu, gue galau, gue bingung mau ngapain. Actually gue udah tau siapa yang mau gue lakuin, cuman gue masih kayak belum dapet kayak enough motivation gitu ya. Dan gue juga belum dapetin kayak, oke gak sih gue lakuin ini atas reason apa, gue ngapain hal tersebut. Cuman after session, karena udah lebih ter, again, lebih terstruktur dan lebih punya reason yang lebih kuat. Gue akhirnya dare buat ngambil keputusan yang gak kami rasa, yang gue rasa butuh buat diambil tuh gitu. Sekarang jadi lebih ngerti bagaimana cara kita mengembangkan semua talenta-talenta kita yang bisa lebih maksimal. Kita lebih mengerti blind spot-blind spot itu dari mana aja. Dan merupakan suatu pengalaman yang bagus juga, karena kalau selama ini kan memang selalu sibuk-sibuk kerja-kerja aja, tapi kita gak pernah tau nih kayak sebenernya tuh ada gak sih soft skill-soft skill yang masih punya ruang untuk diimprove. Kalau buat aku sendiri, tiga kata itu adalah, yang pertama self-improvement, yang kedua adalah action, yang ketiga adalah growing. Oke, after the session, tiga kata nih yang comes to my mind about coaching. Yang pertama, thought-provoking, yang kedua eye-opening, yang ketiga comfortable. Opening mind, relaxing, and thoughtful. Tiga words yang bisa gambarin, pertama enlightening, of course, terus confidence, confidence booster ya, clear life. Personality, my strength, and my blind spot. This is important. Yang kedua itu lot of lesson learned, dan yang ketiga itu adalah lifetime experience. Terima kasih sudah menonton!